Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys oke hai 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 X2 berhati soal video ganti sistem salahnya dimana sumber dari news.com X2 bicara Hisbetahri Indonesia Ismail Yusanto heran terhadap pihak yang melaporkannya ke polisi karena video ganti sistem dipolisikan karena dituduh makar dengan ujaran ganti sistem Ismail menanyakan letak kesalahannya dalam ujaran tersebut itu kan general ganti sistem ketika dia general maka mesti dipahami sebagai sesuatu yang bersifat umum kan gitu jadi apa masalahnya dimana letak salahnya saya cuma ngomong ganti sistem kok kenapa dianggap itu makar ujar Ismail saat dimintai tanggapan di gedung juang 45 Jalan Manteng Raya Jakarta Pusat Kamis 13 September 2018 Ismail menilai tuduhan makar melalui ujaran ganti sistem hanyalah anggapan dari pihak yang melaporkannya ganti sistem dikatakan Ismail hanyalah kalimat biasa yang berarti mengganti hal buruk menjadi hal yang lebih baik lagi misalnya sistem politik sistem kepartaian dulu tiga partai sekarang banyak sistem pemilihan presiden sistem pemilihan kepala daerah banyak lagi yang lain menunjukkan bahwa sebenarnya negara kita sudah berulang kali berganti sistem terterang Ismail Ismail menjelaskan kata makar memiliki unsur tersendiri bagaimana tertungkap tertuang dalam KUHP menurut setia istilah ganti sistem belum memenuhi unsur itu makar itu yang kita baca dari KUHP harus menggantung unsur Aanslak penyerangan pribadi kepada presiden wakil presiden terhadap kedaulatan negara penyerangan terhadap kautuhan negara seruan ganti presiden dimana penyerangan itu jadi jelas ini laporan mengada-ada tegas Ismail Ismail dilaporkan ke Barat Skrip Polri oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia hebat atau Al-Misbat selain Ismail Al-Misbat merupakan melaporkan ketua DPP PKS Mardani Ali Sehera keduanya dilaporkan karena dianggap ingin mengganti sistem keperintahan Republik Indonesia pernyataan ganti sistem dalam gerakan pagar 2019 ganti presiden yang dilakukan oleh jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia HTI Ismail Yusanto bersama Mardani Ali Sehera dapat diduga sebagai bentuk upaya makar tutur anggota Al-Misbat Kemarutin kepada deti.com Laporan Kemarutin tercatat di SPK Berat Skrip Polri dengan nomor laporan LP Garis Merengbe dan seterusnya itu tertanggal 12 September 2018 Mardani dan Ismail dilaporkan dengan pasal 107 KUHP dan pasal 82A ayat 2 Jonco pasal 59 ayat 4 C huruf C Sumber dari news deti.com Terima kasih telah menonton!